Yang sama Livi siapa nih, yang sama Livi? Tomo, Tomo, Tomo. Iya, kamu sama Livi. Jurum deket sama siapa? Sama-sama orang. Ini 6 tahun, Yosuke bisa bahasa Indonesia. Tomo bisa bahasa Indonesia. Kamu kenapa gak bisa? Anak Indonesia lebih aktif. Anak Jepang kayak... Malu-malu. Iya, malu-malu juga. Punya pacar orang Indonesia? Hmm, saya mau kayak kayak, apa ya, bidet. Oh, bidet. Iya, gak ada bidetnya. Itu di Jepang semua otomatis. Iya, itu orang kaya. Iya, kalau di sini buat orang kaya. Kan selesai nih, project di Sama Mas Eda Boys. Pisah, bubar. Tahun ini aku mau bikin bimbel aku sendiri. In the future, aku ingin bikin sekolah. Oke. Oh, suka. Wow. Awas sekali. Sampai gak bisa malu-malu. Oh, hayo. Oh, hayo. Gimana mas? Aduh, kok jadi bahasa Jepang kita gara-gara bisa di Jepang ya? Kan abis dari Jepang. Iya, jadi gini-gini terus. Hormat kita? Hormat. Gimana? Gimana? Enak ya makan di Jepang ya? Enak. Terus? Makan sushi. Iya. Makan si milik iti. Ramen, nonton konser. Nonton macam-macam. Medical check-up. Oh, macam-macam. Tapi aku gak ketemu cowok-cowok di situ. Ada ya gue datengin boy band hari ini? Masa? Boy band Jepang. Hoi. Hoi. Boy band Jepang. Halo. Otsuka. Otsuka. Pauline. Pauline. And Yuzuke. Yuzuke. Wasseda, boy. Wasseda, boy. Akhirnya hadir di sini. Tapi kurang satu ya. Kayaknya Pak Tomo kurang. Iya. Kurang Pak Tomo. Lagi OTW naik kesawat. Lagi OTW. Ini mungkin naik super airjet sama Tanda. Masuk. 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 Ada loh rute Batik Air ke Jepang. Ada, ada. Baru-baru ini bukan? Ke Jepang balik dengan Batik Air bisa? Iya, boleh. Boleh? Tolong tiketnya Batik Air. Boleh. Kita menyiasat. Kita tinggal pause aja ya. Boleh, boleh. Lupa di pause ya. Tapi ngomong-ngomong, ini tadi kan udah dikenalin namanya satu-satu. Tapi mungkin boleh hobi dari mana gitu, jurusan apa waktu kuliah. Ini band apa? Ini band apa? Ini grup apa dulu kayaknya? Oke, grup apa? Grup pertemanan di kuliah. Oh si. Makanya. Jadi namanya Waseda kan? Kita kan kuliah di Waseda University. Jadi grupnya berempat di Waseda, Waseda Boys jadi. Sesimpel itu sih. Oke. Hobinya? Otsuka-san. Menonton film. Menonton film. Menonton film. Anime. Drama. Anime apa yang paling Otsuka suka? Attack on Titan. One Piece. One Piece. One Piece. Bro. Nakama. Apa yang kita lihat? Yuyu. Oh. Spai family. Spai family. Yuyu. Hasuken. Juju. Jujutsu Kaisen. Ghibli. Ghibli. Ghibli oke. Oke. Jadi, studi apa? Jurusannya apa? Di Waseda apa? IT. Aku math. Math. IT. Aku fisika. Fisika. Bentar, bentar. Itu gedungnya di satu tempat apa? Beda-beda? Iya. Gedungnya satu. Gak satu kompleks, satu area. Tapi kan jurus ini beda-beda. Iya. Kita ketemunya di kelas Bahasa Mandarin. Oh. Jadi, tahun pertama kuliah itu kita diwajibin ngambil satu kelas bahasa asing. Oh. Terus aku ngambil Mandarin. Mereka juga ngambil Mandarin. Oh, Nihao. Nihao. Tapi udah semua lupa. Lupa semua. Lupa semua. Jadi, malah gak bisa Bahasa Mandarin ya. Jadi, gak ada gunanya. Tapi ternyata berfungsi untuk berempat ini. Buat temukan. Iya. Jadi, dulu pas di kelas itu aku sama Tomo sebelahan. Mereka dibelakang kita. Oh gitu. Terus kayak gini terus. Setiap, apa namanya. Setiap kelas. Setiap kelas tuh selalu begitu. Awalnya gak kenal. Terus sama-sama ngobrol. Abis itu makan bareng. Makan siang bareng. Terus sama-sama bikin video. I see. Kalau jerum tadi kan sukanya anime, nonton film. Oke. Jerum apa sih hobinya sukanya? Hobinya banyak ya. Selain bikin pertanyaan matematika. Soal. Hobinya olahraga. Aku suka. Musik juga suka. Oh ya? Oh gitu. Olahraga apa? Olahraga semua sih ya. Masa? Iya. Coba, coba, coba. Enggak. Langsung dikencengin. Enggak. 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 Katanya olahraga tapi masih gini. Iya. Biasa aja ya. Langsung deh gini. Kan olahraganya bukan gym. Oh apa? Misalnya kayak berenang. Oh. Futsal. Basket gitu. Team sports biasanya ya. Game sport. Oh game juga. Game juga. Team sports. Yusuke? Aku juga kayak hobinya main basket. Oh gitu. Basketball. Futsal. You know what we call basketball boys? Abas. Oh Abas. Anak basket. Anak basket. Abas. Abas. Kamu Abas. Ya aku Abas ya. Abas. Nah aku pengen penasaran nih. Itu kan duduknya depan belakang kan. Duduk sama Tomo. Yang pertama kali ngajak pergi makan bareng itu siapa? Sampai akhirnya jadi wased. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Oh cek bingung tolong di translate dulu nih jerom. Oh dari ga station nih. Guhang sasuk. Guhang sasuk. Guhang sasuk. Gare ke sana. Gak gak. Lu lupa ya? Ya jadi kita burung empat. Ya kan jadi ada grup work. Grup work. Kan duduk-duduk kerja kelompok. Akelah begitu. Oke oke. Jadi ma. Jadi ayo yuk. Soalnya abis, apa namanya, abis kelas kita itu ada beri kemakan siang. Emang lunch. Ya ya ya. Jadi ya udah. Makan bareng. Gak ada yang kayak ayo makan bareng gitu. Sebelumnya yang pertama kali kayak eh ngapain. Provokatornya gitu ya. Lupa ya. Sebelumnya udah punya temennya belum jerom. Sebelum ini mereka udah punya temen di waseda? Belum. Masa? Temen pertama aku Tomo. Oh itu. Jadi temen pertama aku Tomo itu ketemunya di kelas bahasa Inggris. Oke. Oke. Abis gitu Tomo itu ternyata kenalan sama mereka. Pas orientasi, masa orientasi. Iya. Tomo udah bisa bahasa Inggris sekarang? Tomo emang jago bahasa Inggris. Oke. Dia pernah tinggal di Amerika dulu. Oh nice. Kalau bahasa Indonesia dia bisa juga? Sekarang bisa bahasa Indonesia juga. Oh. Ini 6 tahun bersama akhirnya Yosuke bisa bahasa Indonesia. Tomo bisa. Kamu kenapa gak bisa? Kenapa? Nani. Nani. Musikasi. 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 Susah. Susah. Susah ya? Gak dapet duit juga di Indonesia. Kalau Yosuke berapa lama belajar bahasa Indonesia? Udah 2 tahun sih. 2 tahun? Awalnya kita ambil Korea. Nah ini kenapa gak diajak? Iya aja. Bersama. 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 Oh gak ada yang masuk. Gak ada yang ngantol ya? Susah ngobrol. Oh tapi ngerti. Bisa baca. Bisa listening. Bisa dengar. Tapi susah ngobrol. Tau gak mau lebih cepet pake apa? Apa? Pacar. Cari pacar Indonesia. Bener. Iya pacar? Girlfriend? Tomodachi? Kanujo. Kanujo? Punya? Gak punya. Gak punya. Gak punya. Cari aja cari. Fine fine. Gak punya. Yang sama Livi siapa nih? Yang sama Livi? Tomo. Tomo. Yang sama Livi. Yang deket sama Livi. Yang deket sama Livi. Jadi. Yang sama jerung? Deket sama siapa? Sama semua orang. Saya deket. Ada yang spesial gak sih? Ada. Ada? Ada. Satu apa banyak? Satu lah. Oh satu. Temennya ketawa tuh. Justru gak ketawa. Satu. Satu ya. By the way ini kan 6 tahun. 6 tahun Waseda Boys. Kita bakal bawa kalian ke Trip Down Memory Lane. Oke. Untuk bahas 6 momen selama 6 tahun. Lewat beberapa foto dan juga video. 6 years with Waseda Boys. Wow. Wow. Yang pertama. Wow. Harus gitu ya. Kita kok kalau mukbang gak gitu sih? Wow. Tapi ini aku ketularan mereka sih. Karena orang Jepang kan reaktif banget. Dari kayak. Waaah. Wih. Gitu. Kaya ketularan. Waaah. Makasih. Ini mudah banget ya mukanya. Iya. Umur berapa ini? Ini. Ini. Ini pertama kalinya kita bikin video. Pertama kali. Kayak. Kayak. Masih kaku banget. Dan ini aku masih edit sendiri semuanya. Aku edit sendiri videonya. Thumbnailnya gitu-gitu. Tapi accountnya di account kamu ya? Accountnya di aku. Iya. Sampai sekarang pun di aku. Jadi bagi uangnya gimana itu? Itu barusan mau nanya. Hahaha. Adil gak? Iya. Bagi uangnya. Kalau misalnya videonya kita berempat. Baginya sesuai berempat. Keliatan adsennya. Tapi kalau misalnya aku sendiri bikin video. Yaudah aku sendiri. Oke. Yaudah di transfer? Udah seri. Udah seri. Udah seri. Udah seri. Oh ini buatnya. Nah. Kalau tadi yang initiate makan barang pertama kali lupa. Nah yang initiate pertama kali. Eh kita bikin konten yuk bareng-bareng tuh siapa? Aku. Kamu? Karena aku mikir kayak. Jadi aku sama Tomo itu pernah bikin video juga sebelumnya. Itu kampus tour. Itu video pertama banget aku sama Tomo. Kampus tour. Abis itu kita kan kayak beberapa kali makan siang. Terus kayak. Eh rekam aja yuk gitu. Daripada kita kayak makan siang doang. Mending kita sambil rekam. Buat kenang-kenangan aku waktu itu. Jadi aku nge-vlog awalnya. Buat kenang-kenangan nanti kalau misalnya udah lulus dari Jepang. Mau lihat lagi? Bisa gitu. Oke. Jadi kayak bikin apa sih namanya? Online Diary lah. Diary dalam bentuk video gitu. Ini menginspirasi semua temen setiang lagi kuliah luar negeri. Jadi akan mulai vlog sekarang. Kampus tour. Tapi gak semuanya bikin. Iya. Gak semuanya upload mungkin. Gak semuanya upload. Gak semuanya upload. Bener-bener. Kan kalau. I don't know ya. Correct me if I'm wrong gitu. Karena orang Jepang tuh terkenal agak pemalu. Terus kayak reserve gitu. Terus udah gitu kayak private banget. Ini emang genzi-genzi sekarang tuh udah mulai open ya. Makanya ini video ini. Utsuka Gabyan. Apa-apa? Iya. Gabyan. Di awal Utsuka diem banget. Oh. Iya kan diem banget. Oh banyak ngomong. Now talk a lot. Now oke. Di video ya. Oke oke. Tapi kalau ngeliatin anak muda jaman sekarang. Jepang sekarang udah lebih. Iya lebih aktif sih. Lebih aktif ya. Di sana lebih aktif. I see. Dulu susah. Dulu susah ya. Madu. Karena kalau dibandingin sama Indonesia. Indonesia tuh sosementnya maju banget loh. Open banget ya. Open banget. Lagi ada masalah curhat gitu. Di Jepang lah mungkin gitu ya. Tapi kan dulu kita ada masa-masa dimana kita kayak. Mungkin tahun 2015, 2016 kita kayak masih agak takut kan. Iya. Nge-post gak ya. Jangan over share dan sebagainya. Tapi kalau sekarang kan. Over sharing. Udah sharing banget semuanya. Tapi kalau di Jepang. Bahkan. Kayak digital marketing itu masih belum terlalu gimana-gimana. Kayak OL marketing masih sedikit. Until today. Apa? Until today. Sekarang udah lebih. Udah mulai mikir lah ya. Oke. Indonesia tuh udah maju banget sih sebenernya. Dari social media. Wow. Nah ini. Kalian banyak gak sih anak-anak muda di Jepang yang nonton. Misalkan video kalian gitu terinspirasi. Eh gila. Seru banget ya gitu. Orang Jepang? Iya orang Jepang ya. Orang Jepang cuma sekitar 5% lah. Dari video. Oh iya. Karena bahasa Indonesia ya. Karena bahasa Indonesia. Cuma aku tuh suka bikin konten. Maksudnya aku doang ya. Aku bikin konten. Collab sama tiktoker Jepang. Atau influencer Jepang. Dengan harapan. Ada orang Jepang yang nonton juga. Fans-fansnya mereka. Iya. Dan aku selalu bikin konten itu. Ngajak mereka makan-makanan Indonesia. Oh. Pasti. Soalnya. Di Jepang. Itu makanan Indonesia gak terkenal. Gak banyak ya. Gak terkenal. Jadi kayak. Setelah aku berteman sama orang Jepang. Mereka tuh. Setiap kali aku nanya makanan Indonesia. Mereka gak pernah makan. Gak pernah. Gak ada yang pernah gitu. Tapi kalau bilang nasi goreng tau dong. Mereka tau nasi goreng. Tapi gak tau itu dari Indonesia. Tapi emang banyak makan Indonesia. Kan gak banyak juga restorannya kan. Ada beberapa restoran kan. Tapi. Dikit orang Jepang yang. Pilih kesana gitu. Mengerus kamu kenapa? Nah aku juga bingung. Kayak misalnya kalau makanan Thailand. Makanan India. Itu banyak banget di Jepang. Banyak banget di Jepang. Vietnam juga ada gitu. Kayak. Ada di pikiran mereka mau coba makanan Thailand. Jadi jadi terkenal. Tapi kalau Indonesia belum. Culture nya belum keliatan ya. Padahal pernah lama ya di Indonesia dulu ya. Apa? Padahal Jepang pernah lama ya di Indonesia. Hah? Tiga tahun lah. Tiga tahun lumayan sih. Tapi kalau pacaran lumayan loh. Tapi mereka gak tau. Ya mereka gak tau. Gak tau kenapa? Pernah kita tau kita pernah di colonize sama Jepang. Indonesia. Aku kasih tau. Bentar. Di sekolahnya gak diajarin tuh. Waktu SD SMP gak pernah cerita history bahwa. Kita pernah menjajah Indonesia gitu. Ma. Gak terlalu sih. Gak terlalu ya. Pas aku discuss sama mereka katanya mereka lebih banyak belajar yang perang. Jadi misalnya perang. Perang besar. Bukan yang mereka. Bukan colonization. Katanya sih juga mereka ingin meng. Apa ya. Itu kayak. Apa sih. Kayak masa-masa kelam gitu. Jadi kayak gak mau diinget-inget. Jadi gak mau diinget-inget. Cepet move on ya. Cepet move on. Justru yang move on kita. Kita cepet mohon karena kita ke Jepang mulu. Udah memaafkan ya. Maafin banget. Maafin banget. Justru jadi top banget. Top Jepang. Yusuke dan Otsuka. You're family tau kalian. Famous di Indonesia. Tau. Tau. Terus. Commentnya apa? Top gitu ya. Very good. Oh ya. Dan kita pernah collab. Apa. Semua keluarganya pernah masuk di video. Iya. Oh ya. Jadi kita pernah bikin video. Bareng kalau punya tomo. Bareng kalau gak suka. 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 Jadi keluarganya. Setiap hari. Nonton. Masa. Tapi ngerti. Mereka ngerti. Mereka ngerti. Tapi dalam video. Kita ngobrol bahasa Jepang. Jadi bisa mengerti. Bener-bener. Suka kasih ide gak sih tuh orang tuanya. Eh bikin ini dong. Bikin ini. Ternyata gak. Ternyata gak. Ternyata gak. Menikmati aja ya. Menikmati aja ya. Menikmati aja. Oke. Ini kita lanjut ke momen. Ini pernah pertama kali. Wasada Bos. Mencoba makanan Indonesia. Wow. Natskesin. Ini pertama kali makan Padang. Masa? Sumatera. Bisa doang. Iya. Ini di Sumatera beneran. Padang. Di Surabaya ini video. Oh Surabaya. Masih muda banget ya. Masih muda banget ya. Iya. Itu yang belakang siapa ya? Home town dong. Oh kakakmu. Home town kamu dong Jirong. Home town aku di Jakarta kayaknya. Lahirnya Jakarta. Oh tapi. Gedenya di Surabaya. Wow. Pertama kali makan Padang. Rasanya apa? Tidak lah. Tidak lah. Tidak lah. Gimana ya? Tidak lah. Pedes. Pedas tapi enak. Pedas tapi enak. Emang iya. Apa favoritnya? Favorit apa? Mandaknya? Ayam pop. Ayam pop. Oh ayam pop. Bro. Sama bro. Kalau Utsuka? Eh Yusuke? Aku.. Rendang sih. rendang kalau tomo apa? perwakilan deh ayam pop juga aku suka ayam pop iya, rendang juga iya sama otak sapi sih aku suka gulai otak sapi masak cobain deh berikutnya by the way, Yusuke Otsuka menurut kalian setelah bikin konten di Indonesia, di Jepang tau orang Indonesia, tau orang Jepang beda gak sih orang Indonesia sama Jepang? anak mudanya genzinya-genzinya lah, beda ya? iya beda ya, anak Indonesia lebih aktif ajak ngobrol gitu, tapi anak Jepang kayak malu-malu malu-malu juga malu-malu karena ini kali ya Toto Kromo ya malu-malu terus ada hirakinya ya sama yang lebih tua kayak bener lebih introvert ya memang ya? iya itu bedanya sih tapi setelah mengenal dua budaya ya maksudnya tau di Indonesia tuh lebih open, lebih banyak ngobrol terima kasih kira-kira pulang ke Jepang nanti sama temen-temen di Jepang ada pengaruhnya gak? hmmm atau masih tetap sama kalau ketemu orang Jepang udah otomatis pasti tapi jadi kayak apa ya lebih ke kayak kodok gitu lebih jadi open lebih jadi open kayak dulu sebelum bikin konten sebelum ke Indonesia kayak wah ajak ngobrol atau gimana bingung gitu tapi sekarang ya ajak lah santai lebih aktif ajak ngobrol punya pacar orang Indonesia? enggak belum belum mau? semoga ya semoga ini jeruk banyak temen iya pasti banyak nih pacarnya ini ini apa namanya gimana lebih seneng di Indonesia atau di Jepang? lebih suka Indonesia atau Jepang? Jepang cold banget cool cool banget misalnya kita bertiganya selalu kayak wih gitu dia kayak malu-malu ngerem kalau ada dia kita enggak ada remnya wah oh gitu dia memang totok kayaknya ya iya totok santai bukan santai kok bukan kamu yang ini cool cool kalau Jerome yang kamu pelajarin setelah sekolah tinggal di Jepang yang kamu bawa untuk ke Indonesia apa yang kamu pelajarin? culture atau trend mungkin trend Jepang mungkin yang aku bawa ya yang sekarang aku bawa mindset mungkin ya mindset bahwa kayak gak mau ganggu orang jadi ada kejadian menarik kayak kayak mereka nih contohnya mereka nintir mobil mereka gak pernah kelakson eh setuju aku juga gitu aku juga gitu gitu buka jendela aja terlihat itu semacam kerakson sih ya dulu woi bukan kenceng semacam kerakson gak maksudnya kan sebenernya klakson itu kan diperbentukkan untuk keadaan benar-benar darurat emergency jadi kalau benar-benar terdesak baru kayak eh gitu kalau enggak sih ya enggak lah ya cuma kan kita kan gak klakson mungkin alasannya ya kadang gak ada durat kan tapi kalau misalnya mereka alasannya kebanyakan ya gak mau ganggu orang karena kayak ganggu orang terus tujuh sih sepeda gak kalau kakak pernah sering ke Jepang kan misalnya kan di bangkit ada sepeda itu mereka juga jarang ngebel kita tunggu kita sadar tunggu kita sadar baru baru iya iya self awarenessnya tinggi lah ya self awarenessnya tinggi gitu terus kayak apalagi di public space ya bener terus kayak aku jalan sama mereka waktu itu di Eropa pas keliling dunia sama Yusuke kan dia lihat ada sampah di jalan gitu diambil sama dia diambil sama dia terus dibuang gitu kayak ya aku sebelum temen sama mereka ada sampah buang sampah aku ya yaudah gitu gak yang se effort itu tapi kalau mereka kayak yaudah mereka ngeliat itu mungkin mereka mikir kayak kalau aku gak ambil ada orang lain yang harus ngambil gitu jadi ngelepotin orang kan in a way yang akhirnya mereka ambil itu gitu makanya kalau kita lihat berita-berita yang di stadium habis ada sepak bola orang di Jepang kalau kelar loh itu oh kalau di Indonesia maksudnya kalau di Indonesia besoknya suruh ke stadion deh banyak banget ada berita yang orang Jepang waktu abis skolklay ya kalau gak salah abis skolklay itu banyak banget siap abis acara lah kan ya abis ada acara mereka pungklin sampah gitu i see jadi japan is for it ya good 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 bagus bagus itu diajarinnya gimana itu diajarinnya dari kecil dari sekolah sekolah juga orang tua juga sama orang tua itu budaya Jepang sih semacam oke bener-bener mungkin nanti saya punya anak saya gitu deh kayak ke Jepang kali ya kalau aku ngobrol sama mereka kan di sekolah itu gak ada clean service ya gak ada clean service diri sendiri iya jadi abis sekolah bersihin sendiri apa sendiri ya i saw that i saw the video actually kalau mereka buang sampah sembarangan ujung-ujungnya mereka sendiri yang harus yang harus ambil atau enggak ya temen mereka kan jadi kayak gitu loh mindset gak mau ganggu gak mau ngerepetin orang lain itu nempel banget dan itu sih yang aku bawa dan aku pingin juga bawa ke sistem edukasi Indonesia i see oke cocok nih nanti dateng ya dateng ya acara kita TSX apa ya itu tentang kesadaran waduh tentang kesadaran bener kan undang-undang aja pasti dong oke momen berikutnya wasseda boys pertama kali ke Indonesia ini tahun berapa ini pertama kali 2020 2020 2020 2020 gak bisa pesawat dateng karantina dong pertama kali oh iya pake masker 20 atau 19 enggak enggak 19 belum pake masker tuh eh tapi orang Jepang pake masker oh iya bener juga kok pernah pake masker apa persepsinya nyampe pertama kali di Indonesia what was your ini apa reaksion toka panas sama panas panas selalni panas yang pertama panas panas juga sih ketanya selalni panas oke oke kalo Yizuke world Makanannya enak Terus Macet Macet Tanpa panas Gitu aja sih Mungkin ada yang bagus dikit Kurang bagus udah dikasih tau sama Orangnya baik-baik Tapi panasnya Indonesia itu Gak lebih panas dari summernya Jepang loh Coba deh Pernah sekali Panas banget Tapi gak humid kan, kering Humid banget Kering banget Jadi abis dari mandi nih Ada orang saya bikin kontennya Jadi dia mandi, abis itu pas dia keluar udah keringetan lagi Udah sama dong kayak kita di Jakarta Gak, Jakarta far better menurut aku Iya gak sih Bener Kayak sauna Bener Kalau soal culture Ada gak culture shock Buat mereka nih Kata shock Indonesia Banyak sih Banyak Toilet Kayak washret Kayak apa ya, bidet Oh bidet Gak ada bidetnya Itu di Jepang semua otomatis Iya itu buat orang kaya Kalau disini buat orang kaya Ada di samping manual Ada seprotan namanya Tapi gatau kan Pertama kali datang Gimana cara gitu Jadi mau pakai kertas aja Di Indonesia yang pakai bidet tuh orang-orang kaya Punya toilet Jepang Tapi kalau public space Gak ada dong Udah bagus ada cewek kan Biasanya pakai gayung Coba tuh Kalau ada pinggiran dikit pakai gayung tuh Terus apa lagi Selain itu Pakai tangan Makan pakai tangan Oh pakai tangan Orang Jepang juga makan sushi pakai tangan Itu beda Oh beda Oke Itu kalau nasi pada ada bumbu kan Oh iya jadi gini ya Iya gini kan Jadi mesi tangannya Iya Tapi kan enak Iya enak Udah paham Sekarang udah paham Udah paham Tapi sekarang dia kalau makan Selalu pakai tangan Oke Apa lagi Ibu makan dengan Jepang Pakai tangan ya Gak 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 Pakai Itu Riceball itu Pakai sumpit Chopstick Iya chopstick biasanya Apa lagi ada lagi shocknya Shocknya banyak Itu salah satu itu Susu Susu di luar Biasanya susu di Jepang Dalam kulkas Oh iya Indonesia Oh iya Maksudnya gak ada susu yang di ruangan Apa sih Di suhu ruangan gak ada Di sana Emang ada di Di Jepang gak ada Di Jepang gak ada Emang di sini ada Di sini kan banyak Maksudnya kalau dijual di supermarket Susu yang kotak-kotak Oh yang kotak-kotak Gak kalau di supermarket kita gak taruh di Gak ditaruh di tempat Gak yang kotak-kotak tapi Bukan yang fresh kan Iya iya Kalau fresh milk kan di Kulkas Ya fresh milk di kulkas Gak ada gitu Gak ada gitu Gak ada gitu ya Jadi semua tuh fresh kalau di Jepang Jadi aku pikir Susu itu harus dalam kulkas gitu Itu betul Harus masuk ke kulkas Karena kalian punya produk Fresh semua kali Iya Bener juga Iya Betul Kamu gak sadar sih Maksudnya aku gak sadar pas aku ke Jepang Karena udah biasa kamu Apa Di Indonesia kamu udah biasa ngeliat itu Jadi kamu mungkin gak Iya kaya gak sadar Oh iya ternyata Gak ada susu yang di Wedeh Oke Ada lagi shoknya Otsuka gak cuma makan paket tangan aja Semuanya teh manis Semuanya teh manis Tapi justru Bisa aku minta teh tawar sekarang? Iya, iya sih Kan tinggal bilang, jangan manis ya Tapi defaultnya kan manis Betul, betul Justru sebaliknya pas aku ke Jepang Mungkin kita kaca shocknya Defaultnya tawar Dan manisnya mereka gak manis kan sebenernya Iya, betul, betul Yang saya suka Oke, next moment, 6 years with Waseda Boys Ada personal channel Oh, ternyata bikin juga Wah gitu, Nas Bikin juga? Semua bikin? Sendiri-sendiri? Iya, bikin Terus kalo kamu kontennya apa? Kontennya kayak Kuhidupan aku gitu Kau vlog hari-hari aja ya Belum makan Iya gitu Bebas Oh, Cuka gak bikin? Oh, Cuka gak bikin Gak bikin Kenapa? Private? Capek ya Karena dia tau kayak Dia kan gak bakalan lanjut jadi I see Jadi ya gitu Jadi selama 6 tahun Gak ada rasa kayak I want to do this gitu This is my life No Only for fun Mungkin bisa bagi 3 aja tuh Omset Kan kalo dia Only for fun juga Wow Oke Jadi emang mau fokus di company ya Kerja Tapi sebenernya kalo aku liat emang jiwanya dia di belakang kamera gitu Oh memang lebih suka Yang ngedit berarti selama ini Gak yang ngedit Bagi 4 Semenjak 2002 ya Bagi 4 Tapi sebelumnya aku semua I see Momen berikutnya Wasada Boys World Tour & Indonesia Tour Wow Kayak Travel Secrets ya Iya sebenernya Versi cowok ya Coba kemana aja tuh Coba tadi liat foto-fotonya Dari ada Indonesia Yang mana aja Itu Labuan Bajo Iya Bajo Indonesia Kita di Indonesia 10 kota Oh mana aja tuh Jogja, Jakarta, Surabaya Bajo Medan Puntianak Puntianak Wamenah Wamenah Favorit yang mana? Di Indonesia Bajo 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 Papua My Boy My Boy Hehehe Yang lain juga seru sih Coba kalo Kalo kota-kota lain mungkin gak terlalu turisti kali ya Kalo Bajo kan memang Bajo sih Menariknya Di Indonesia Tergantung Pulau Itu beda Kulture Itu menarik Di Jepang Kalau ke kampung Mirip-mirip Oh Tapi Di Indonesia Sangat beda Tapi yang beda mungkin itu kali ya Kalo di Jepang Oh di Jepang apa? Makanannya Makanannya juga Kasnya kali ya Makanan kasnya Tapi Bisa dibilang mirip-mirip Mirip sih Menurut gue sih mirip-mirip sih Kalo di Indonesia tuh Sumatera apa? Indonesia tuh beda-beda Sama If you go to Keluar kota Mungkin kalian kan ke kota-kota gede ya Di luar Bajo Cuma kayak kita liat Toba, liat Blitung, liat Batam Itu semua natural ininya beda-beda sih Apa? Alamnya Alamnya beda Batunya beda Ya kan shorenya tuh beda Kalo semakin ke timur biasanya pasirnya semakin putih kan Oh iya Itu yang mungkin kayaknya paling signifikan Yang harus dibedain tuh nature-nya Nature-nya yang amazing sih Kalo kotanya paling mirip-mirip aja ya Bener-bener Oke Terus kalo yang world tour Favorite city Susah sih Ya bagus Karena setiap negara kan beda-beda pengalaman Kalian kemana aja? Thailand, Vietnam, India Itu yang pertama India India dimana? Delhi Aku ke Delhi Ke Farnassi juga Farnassi Farnassi itu yang Oldest city-nya Yang kayak pusat budayanya itu Oh itu dari Delhi Berapa lama? Berapa ya? Naik kereta 9 jam ya Naik kereta? Ya lumayan jauh dari Delhi Iya Ke Jaipur juga Oh Jaipur Seru sih India Iya Kayak Ada yang berbeda Ada yang berbeda Ada yang lain di dunia yang terlihat seperti India Ya Seru sih Seru banget pengalaman ya Terus Lanjut ke China, Hong Kong, Taiwan And then ke Turki, Dubai Terus Eropa Italy Spain Belanda Finland Kita ke Finland Swiss Terus US Total berarti Afrika dan South America gak ya? Enggak Total berapa 2 bulan itu? Total setahun sih Tahun tapi pergi pulang Oh jadi Pisa-pisa Bede-beda 3 Jadi itu gak lah nyambung Ah oke oke Emang kalo lagi kuliah jadi sekolah gitu enak waktunya ya Iya sih Oke oke Wow Momen berikutnya Last chapter of Waseda Boys Wonderland Oke Ini momen lulus ya Terus Minta and read Farewell ya Wow Selama kita Content creating Kita belum pernah ketemu fans secara langsung gitu Kayak belum pernah ada acara yang meet and greet gitu Jadi Sekaligus The first meet and greet sama Farewell I see Oh karena mau Pisah Bubar Wajib militer Enggak? Bukan Karena Karena masing-masing punya Jalan hidup masing-masing Oke I see Selama 6 tahun Mau Sendiri-sendiri Apa Ini Otsuke sama Yuzuke mau ngapain? Jadi Sekarang aku job hunting di Jepang Aku job hunting Mau jadi apa? Mau jadi apa? Mau jadi tentang Property Property Business property Business property Oke Otsuka? Aku kerja di kantor Jepang Kantor Jepang TV station TV station Itu Nihon apa? NHK NHK TV Tokyo Spive family broadcast Oh Oke oke My company Ya Spive family itu Di broadcastnya sama Oh i see Oh i see Tapi dia mulainya amplil ini Oke Jadi memang ini Farewell Bahwa udah mau Karir masing-masing Kalau tomo itu pilot Kalau mau masuk sekolah pilot Ada batas umurnya Dan ini udah terakhir Oh i see Jadi dia mau Ini ya Dia bener-bener pengen jadi pilot Bener I see I see Jadinya yaudah Mau gak mau Ya udah ada jalan masing-masing lah ya Sedih gak sih? Sedih Sedih Mungkin gak ada reuni nanti Reuni mungkin iya Tapi Gak mungkin sesering itu lagi sih Ya mungkin lagi kayak Eh lagi libur nih Yuk ngapain gitu Mungkin ya Tapi kan jadwal Jepang sama Indonesia juga beda Beda Sekarang orang Jepang cutinya susah ya Kantor Jepang susah kayak Dapat istirahat apa? Libur Libur Susah dapat libur Terus ini Wonderland ini Nama acara kita nanti Ini acara yang terakhir nanti This weekend ya This weekend Tanggal 8 sampai 10 Di Gandaria City Mall Itu ngapain aja tuh Kalau misalkan Berarti Masuk selain meet and greet Itu kan berhari-hari ya Iya Jadi meet and greet tuh di acara terakhir Tapi Dari tanggal 8 sampai 10 itu kayak ada Exhibition gitu Jadi itu kan di Atrium Mall Jadi kayak Ya ada pameran gitu-gitu So it's open for public It's open for public Gak ada biaya apapun? Gak ada Untuk exhibitionnya Oke Tapi untuk meet and greetnya Tapi sebenernya kan semua orang bisa datang bisa lihat juga sih Iya Cuman kita waktu itu sempet jual tiket Dan udah sold out juga Oh Ya sold out Wow Oke Jadi kita punya game yang namanya Mission Impossible Oke Jadi ini ada 4 permainan Jadi Yang akan Dimainkan oleh Mas Ada Boys Sebelum Mas Ada Boys melakukan tiap challenge Kita berdua akan menaruh back Possible Nanti kita akan kasih pertanyaan yang Ya sulit-sulit lah gitu ya Dan kita akan nebak-nebak nih Kira-kira Kalian tuh Possible atau Impossible This is tongue twister Jadi harus You have to say this Oh 10 times In 30 seconds Impossible Impossible Gue bilang possible deh I believe in you Thank you Ayo, ayo Yusuke Ayo, siap? Yusuke Sebentar, sebentar 1 ribu, 2 biru, 3 ribu, 4 ribu Minum dulu Minum dulu ya Ya Susah nih kayaknya Ini 1 ribu, 2 biru, 3 ribu, 4 ribu Semangat Oke 3, 2, 1 1 ribu, 2 biru, 3 ribu Ehhhh Yaaa Masih udah wakum Masih udah wakum Masih udah wakum Lagi 1 ribu, 2 biru, 3 biru 3 ribu 1234 biru 1234 biru 1.000, 2 biru, 3.000, 4 biru I won Oke, ini Jerome nih Wah ini keahlian dia nih Yaudah lah, possible lah Possible, possible Jerome, jawab soal matematika ini Dalam 30 detik 16 Oh, si Bener gak? Bener gak? Aku penasaran ya 56 Sama orang-orang yang angkanya kayak gini Cepat Otaknya waktu ngeliat angka gitu kok bisa langsung cepet 16 gitu Kamu bagi kan? Kamu pisahin Kalau sampai tambah, baru kurang itu menurut aku gak efektif Jadi Mungkin kalau aku di matematika Karena sering latihan soal Latihan ngitung gitu Aku nemuin cara-cara yang kayak Ya secara aku pribadi Mungkin gak bisa share ke orang Karena aku nemuinnya Karena aku sering latihan soal Kayak sekarang 53 sama 19 Dikurangi 8 kali 7 kan Kan perkalian duluan 8 kali 7 kan 56 Buat aku lebih gampang Kalau 53 kurang 56 dulu Minus 3 Oh iya 19 kurang 3 Sorry, 53 kurang berapa? 56 53 kurang 56 dulu Kan deket Tapi kalau 53 tambah 19 dulu Terus baru dikurang 56 itu kayak Jadi 19 minus 3 Keritungannya jadi gede Jadi lebih ribu Aku juga tadi aku pisahin dulu Cuma dia lebih cepet Obviously Sekolahnya matematika Aku pengen tau Kayak orang Kalau yang Kepalanya penuh dengan angka Dan cepet banget Itu otaknya tuh kayak Langsung Gitu kali ya Kamu tuh tetetetet Gitu ya Otaknya Dia ada way To solve problems Dari orang biasa Tapi bukan cepet Tapi cara bagi Cara misalnya dia udah beda Kalau misalnya Angkanya gede Aku susah Karena aku gak sempua Kalau yang cepet banget ngitung itu Sempua biasanya Ya makanya anak aku lah sempua Gitu ya Biasanya kalau anak sempua Kalau ngitung kayak Iya iya Tinggal gini gini doang Kayak si Nono Eh nono Kayak si nono Jadi kayak sambil dibaca soal Sambil ngerti soal Sambil kayak gini tangan Aku gak Oke oke next mission Agak lambat sih sebenernya Otsuka Wow Easy dong Possible dong Awas kayak Kayak gitu loh Oke Satu Dua Dua Bukan jari cincin Iya tapi Ini kan gini Kayak gila Nah Satu lagi terakhir AC Oh Oke Terakhir Naga Satu hal Yang bakal kalian kangen Dari Wasada Boys You have to answer at the same time Oke ready Oke One Two Three Random Huh Hmm Ini Joko no Oh Travel Oh Random Aku Seru Seru Oke Thank you so much for sharing Kita malah ketemu sudah di akhirnya Wasada Boys ya Tapi aku sebenernya masih penasaran sih Mungkin Terakhir-terakhirlah nih ya Kalian kan Sama 6 tahun nih Pernah gak sih Gitu Cowok-cowok gitu Terus ini Fight berantem Wah aku gak mau bikin konten lagi lah gitu Jarang ya Jarang Hampir gak pernah sih Gimana cara mengharmonisasikan itu Gak pernah menstruasi kali ya Jadi Jadi Solusinya Tidur aja Tidur aja ya Apa Lagi kesel tidur aja gitu ya Tapi pernah kesel dong Iya pernah kesel Pernah Tapi Mungkin solusinya adalah Ngobrol ya Dia komunikasi Ngomong Ngomong-ngomong Dia omongin kayak Tidur-tidur Tidur Misalnya kayak gak suka sama siapa gitu Aku kadang-kadang gak langsung ngomong ke dia Aku ngomong ke Yang lain Supaya Bisa diomongin yang lebih baik Atau yang apa ya Biar ada penengahnya lah Mediasi ya Mediasi Musyawarah Mencari mempakat ya Kalau Tadi kan temen-temannya udah ini mau lanjut Ke perusahaan keluarganya Di TV Terus lagi cari kerjaan Yang satu mau jadi pilot Kamu capek-capek Kuliah matematika Pulang-pulang Gak mau dipakai itu Mau Mau ngapain Aku Tahun ini Kan selesai nih Project di Sama Mas Ada Boys Tahun ini aku mau bikin bimbel aku sendiri Oh bimbel Bimbingan belajar Oke oke Jadi sebenernya In the future Aku ingin bikin sekolah Oke Oke Jadi itu goal kamu Goal aku bikin sekolah Tapi sebelum itu Kayak Gak mungkin enggak langsung bikin sekolah yang Sekompleks itu Jadi aku ingin bikin Dari kecil dulu Dari yang aku bisa Dari yang aku paling Master Itu di Math Oke Jadi dari situ pelan-pelan Aku mau kembangin Sampai di sekolah Namanya apa? Kepikiran sih Pauline University Akademi Pauline Akademi Bagus sih Gitu sih Mau bikin bimbel Pauline Akademi lucu loh Lucu lucu Aku bikin bikin buku juga JP Bukunya tentang apa? Ya maksudnya buku Math Kayak apa kamu Aku bikin transferin Cara kamu lah ya? Cara kamu lah ya? Cara aku berpikir Ke banyak anak-anak Ke banyak anak-anak Ke orang-orang That's good Nice Sukses terus Next time share-share lagi Petualangan berikutnya And then Sing lagi dong Wasada boys Mungkin mau ngajak temen setia Untuk datang ke acaranya Boleh Oke Jangan lupa datang Tanggal 8 sampai 10 Maret Jangan lupa ya Kalau mau lihat acara puncaknya Tanggal 10 Maret Tapi tanggal 8 sampai 10 Kita selalu ada Kalau disitu Yes Awesome Thank you so much Ngomong dikit dong Pakai bahasa Jepang Pakai bahasa Jepang Pakai bahasa Jepang Pakai bahasa Jepang Maaf Promotion Event 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 Konsumatsu yarkara Tanoshimini shite te ne Translate Akhir minggu ini Kita bakal Ada event Jadi Looking forward to it Oh itu tadi ngomongnya Oh Tanoshimishite ne Arigatou gozaimasu Terima kasih teman-teman setiap Thank you for watching See you guys next time